Hai semuanya, balik lagi di BKMika.id channel sama aku Thea Minggu ini, video ini kita bakal bahas produk-produk recommendation untuk masalah kulit yang kayaknya gampang banget gitu dialamin bisa dibilang sangat umum, yaitu sunburn karena kita kan hidup di daerah tropis ya, di Asia, di Indonesia, you know terus kenapa sunburn itu harus kita perhatikan, harus kita treat dengan benar seperti masalah-masalah kulit yang bisa jadi dianggap lebih serius gitu kan karena sunburn ini cukup sepele, bisa terjadi di kehidupan sehari-hari karena sunburn itu menjadi reaksi awal, tahap awal kulit kita tuh merespon terhadap damage dari sinar matahari dengan sinar UVA, UVB, dan UVC yang dipaparkan ketika sunburn itu muncul dan tidak di treat dengan benar kulit kita bisa mengalami further problem seperti inflamasi, iritasi selain itu, sun damage itu bisa menyebabkan beberapa masalah kulit seperti penuhan ini, edge spot, dark spot, flag hitam, kerutan, terus white hat dan black hat that of course we don't want, right? disclaimer, aku bakal bahas produk untuk treatment post sunburn jadi ketika sunburn itu sudah dialami jadi kalian don't expect that I will give you recommend sunscreen atau sun protection karena aku sudah bahas beberapa kali kalian bisa cek, karena aku ada video kita bikin dengan tim pika-pika.ideal lainnya membahas review sunscreen favorit kita kalian bisa cek videonya linknya di bawah atau bisa klik disini oke, langsung aja kita ke produk yang pertama disini ada Keep Cool Soothe Bamboo Toner first of all, Keep Cool itu salah satu brand korea yang agaknya jarang dibahas di dunia perskinkaran tanah air gitu ya, entah kenapa, mungkin marketing or brandingnya dari sana tapi Keep Cool ini unik banget, menurut aku first impressionnya adalah konsep dari brandnya si Keep Cool ini mengusung desain kayak keep calm but make it keep cool, you know? keep calm banner-banner jargon yang sempet hype beberapa tahun lalu kalian mungkin tahu seperti ini yaitulah keep calm and something, keep calm and something tapi ini keep cool karena produk-produk mereka itu banyak diformulasikan sebagai soothing and calming properties nah, this particular product, Keep Cool Soothing Bamboo Toner ini mengandung 85% bambu water jadi emang bambu waternya itu banyak banget bahkan base-nya itu bukan air, tapi bambu water selain itu, bambu water dikomplimen dengan hibiscus extract, honeysuckle extract dan beberapa plant extract lain yang of course dia merupakan anti-inflammatory selain itu, dia juga mengandung sodium hyaluronate sebagai moisturizing agent yang menjaga water level kita tetap intact jadi ketika kulit kita terinflammasi, kita penting banget untuk menjaga water level untuk membantu mengembalikan iritasi jadi ketika iritasi itu, kita punya resiko untuk skin cell-nya atau jaringannya itu rusak ketika jaringan rusak, water level dan moisture level itu harus dijaga jadi jangan sampai kering atau dia bakal memicu masalah yang lebih serius dan kayaknya irreparable ini, dia produk ini tuh lightweight, seperti yang kalian lihat dia kayaknya lebih encer ya daripada air, bening, terus mudah meresap banget ini bisa jadi step pertama kalian ketika akan melakukan skincare rutin yang untuk membantu sunburn kayak gitu langsung kita move ke second product, yaitu Cosrx Advanced Nail 96 Musen Power Essence ini jujur aja salah satu produk Cosrx favorit aku aku lagi pakai sih sekarang, sampai sekarang si Advanced Nail 96 Musen Power Essence ini of course, dia kandungan utamanya adalah Snail Secretion Filtrate yaitu Lender Seaput nah, kenapa Lender Seaput itu bisa membantu sunburn? karena dia, itu tadi, dia ada properti untuk wound healing ada anti-carcinogenic atau kayak anti-inflammatory dan anti-kanker sekaligus gitu ya seperti kita ketahui, Sinar UVA-UVP itu ada potensi besar untuk menyebabkan skin cancer kalau nggak ditangani dengan benar ini bagus banget buat langkah prevensi dan untuk bener-bener menurunkan kondisi inflamasi yang terjadi si Snail Mucin itu secara alami dia mengandung beberapa kandungan yang baik emang untuk kulit kita seperti hyaluronic acid, asam amino, dan beberapa vitamin yang sifatnya anti-carcinogenic anti-carcinogenic itu apa sih? jadi anti-carcinogenic itu bahan-bahan aktif yang akan meng-encounter atau melawan sel-sel yang beresiko untuk menjadi sel kanker gitu ketika Sinar UVA dan UVB mengganggu kulit kita kayak merusak gitu dia juga punya resiko untuk menimbulkan kanker kulit kalau kulitnya nggak di-treat dengan benar makanya dia ini Snail Mucin itu menjadi salah satu rescue ketika kita mengalami sunburn ini sih jujur favorit aku tapi first impressionnya dia teksturnya tuh agak bikin kayak weirded out bingung gitu karena emang ya what you expect ini adalah lendir siput gitu emang teksturnya slimy aku sendiri pakai yang kecil yang travel size terus dia karena kemasannya nggak ada pamnya si travel size itu jadi agak sulit kayak dituang gitu kamu pertama kali pakai aku emang kebanyakan tapi ternyata setelah berhari-hari pakai itu teksturnya little goes long way jadi mungkin kalau ini satu pam aja itu udah cukup untuk seluruh wajah hingga leher selain mengandung Snail Mucin sebagai bahan utamanya Snail Mucin dikomplimen dengan kerja allantoin, betaine, sodium hyaluronate yang sifatnya addition dari Cosrx jadi bukan bawaan si Snail Mucin secara natural gitu dia juga ada allantoin dan arganinnya jadi bagus banget untuk perbaikan jaringan kulit yang bisa jadi rusak ketika kita sunburn ini enak banget dan aku rekomendasiin banget jadi kalian kalau racun bisa komen di bawah produk berikutnya itu ada ampule dari Cosrx lagi mau milik kayak Cosrx terus ya gitu tapi ini bukan one brand tapi emang aku research video ini setiap masalah kulit itu berdasarkan ingredients yang cocok dengan target masalahnya gitu dan kebetulan Cosrx punya banyak ingredients yang cocok nah ini ada Cosrx Centella Aqua Soothing Ampule kalian bisa denger gak sih judul Centella Aqua Soothing Ampule lu tuh udah kebeli gak sih kayak bakal seperti apa produknya terus ini pertama sih aku appreciate banget sama packagingnya kalian lihat dong ini bentuknya dropper gitu warna putih jadi dia masuk ke seri kayaknya desain terbaru Cosrx gini semua kayak lebih minimalis dan menuliskan ingredients itu di depan botol jadi kalian lebih gampang untuk milihnya nah si ampule ini kalian bisa tahu ingredients utamanya itu Centella Asiatica yang emang bantuin banget untuk anti-inflammatory membantu kulit kita meredakan inflamasi dan efek ruamnya produk-produk dengan Centella Asiatica emang paling banyak itu untuk target calming gitu untuk kulit yang lebih tenang selain Centella Asiatica dia juga mengandung betaine, allantoin, panthenol dan beberapa plant extract lain yang sifatnya calming dia teksturnya ini sih menurut aku cukup watery karena mungkin kalian apa sih ada yang bingung ya kan ini bentar out of topic bentar mungkin kalian udah bingung ampule itu apa bedanya essence serum sama ampule itu kayak sedikit membingungkan bagi sebagian orang gitu jadi bisa dibilang kalau ini itu serum di tengah-tengah terus ampule itu di sini terus essence itu di sini menurut konsentrasinya jadi ampule itu lebih intense gitu efeknya lebih terkonsentrasi daripada serum dia kemasannya kaca entah kayak sugesti aku atau emang seperti itu tapi serum atau skincare dengan kemasan kaca itu lebih dapat cooling efeknya jadi ini kayak quick fix gitu ketika kalian gak mau atau gak punya skincare rutin yang banyak banget berstep-step untuk pertolongan kulit yang sunburn ini bagus banget sih juga rekomen banget terus ada produk yang terakhir masih dari cos rx oh my god i'm so sorry guys ini bentuknya adalah gel cream atau moisturizer dia namanya cos rx green tea aqua soothing gel cream seperti namanya dia bentuknya gel konsistensinya gel yang tentunya ringan dan mudah meresap dan memberikan cooling effect rather than cream moisturizer loh ya ini si green tea aqua soothing gel cream ini kalau yang ampule itu mengandung centella dia of course mengandung green tea ya kan green tea itu dikenal sebagai antioxidant dan mengandung beberapa vitamin seperti vitamin D dan A yang baik untuk kulit gitu untuk encounter radikal bebas jadi ini masuk ke prevention dan ke cara apa ya mengatasinya gitu ketika sunburn udah dialami antioksidan itu menangkal radikal bebas dan efek buruk yang dibawa oleh sinar UVA dan UVB terus dia itu kayak apa ya dia mengizinkan asik kayak allowing our skin untuk menjaga water dan moisture levelnya tetap terjaga selain itu dia juga mengandung aloe vera bayangin green tea dan aloe vera oh my god how soothing is that terus mengandung allantoin, moringa, hibiscus extract, dan provitamin B5 nah provitamin B5 itu untuk membantu elastisitas kulit tetap terjaga karena gini sunburn itu atau sun damage itu dia menurunkan moisture level di kulit ketika moisture level di kulit turun intensitas kolagen dan elastin juga menurun yang menuntun kepada menuntun kepada kayak kulitnya jadi rentan menjadi kendur dan kering seperti itu kalian bisa lihat ini dia baunya nggak ada bau yang gimana-gimana tapi nggak wangi juga dia baunya kayak medical gitu kayak bahan-bahannya mungkin ya khas Cosrx jadi nggak ganggu sama sekali dia juga non fragrance, non alkohol dan lightweight mudah diserap dia bentuknya jar gini tapi entah kenapa yang aku sayangkan itu dia nggak kasih spatula gitu kan karena bentuknya jar kecuali dia bentuknya pump gitu nah tadi produk terakhir dari Cosrx oke itu tadi produk recommendation dari aku semoga bisa nambah referensi kalian and anyway buat kalian yang nunggu sampai akhir terima kasih karena aku ngasih voucher Rp20.000 potongan untuk minimal purchase Rp100.000 di website pika-pika nama vouchernya T A 20 T H E A 20 di bawah gini tulisannya jangan lupa bisa di cek terus kayaknya gitu aja jangan lupa subscribe turn on the notification cek kita di Instagram pikapika.idd jadi dianya dua terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya and bye